Pada soal ini diketahui polinomial ini yang memuat koefisien P maupun Q itu habis dibagi dengan X kuadrat tambah 1 Yang ditanyakan adalah perbandingan antara P dan Q Yang ditanyakan adalah perbandingan antara P dan Q Nah untuk menyelesaikan soal ini dapat kita lakukan dengan aturan bersusun Nah untuk menyelesaikan soal ini dapat kita lakukan dengan pembagian bersusun Di sini di dalam adalah fungsinya yaitu X pangkat 4 kurang 3 X pangkat 3 tambah 5 X kuadrat tambah PX tambah Q Lalu ini saya bagi dengan X kuadrat tambah 1 Nah pertama-tama untuk X pangkat 4 saya bagi dengan X kuadrat yaitu sama dengan X kuadrat Selanjutnya kita X kuadrat kita kalikan dengan X kuadrat tambah 1 Maka kita peroleh X pangkat 4 tambah X kuadrat Seperti biasa lalu di sini kita kurangi Nah X pangkat 4 di sini habis maka tersisa turun negatif 3 X pangkat 3 5 X kuadrat kurang X kuadrat itu sama dengan plus 4 X kuadrat PX tambah Q ini turun Tambah PX tambah Q Selanjutnya negatif 3 X pangkat 3 saya bagi dengan X kuadrat itu adalah sama dengan negatif 3 X Kita klikkan kembali ini sama dengan negatif 3 X pangkat 3 Negatif 3 X kali 1 yaitu negatif 3 X Nah selanjutnya di sini saya kurangi Lalu di sini habis negatif 3 X pangkat 3 Dan yang tersisa adalah 4 X kuadrat turun 4 X kuadrat Lalu di sini PX kurang min 3 X Maka di sini dapat saya tuliskan plus P tambah 3 X Lalu saya tambahkan dengan Q Nah selanjutnya 4 X kuadrat saya bagi dengan X kuadrat itu sama dengan plus 4 Sekalikan kembali dengan X kuadrat tambah 1 Yaitu 4 X kuadrat lalu saya tambahkan dengan 4 Maka tersisa di sini saya kurangi Di sini 4 X kuadrat habis Maka tersisa yaitu P tambah 3 kali X Lalu saya tambahkan dengan Q kurang 4 Nah karena di sini dikatakan Polinomal ini habis dibagi dengan X kuadrat tambah 1 Maka di sini sisanya adalah pasti sama dengan 0 Artinya 4 tambah 3 kali X tambah Q kurang 4 Ini nilainya sama dengan 0 Maka yang bernilai 0 adalah P tambah 3 yang bernilai 0 Atau P sama dengan negatif 3 Atau Q kurang 4 ini yang bernilai 0 Atau Q itu sama dengan 4 Sehingga perbandingan antara P dan Q itu saya tuliskan sama dengan P banding Q itu sama dengan negatif 3 banding 4 Oke teman-teman cukup sampai di sini Sampai jumpa di soal selanjutnya